Assalamualaikum semuanya, disini saya mau berbagi cara menghilangkan noda parfum jadi pada belang-belang seperti ini dan terlihat sudah pada derkil kotor seperti ini ya jadi nanti saya putihkan juga cuman nanti yang saya fokuskan itu untuk noda parfum yang seperti ini jadi ini parfumnya parfum yang kayak gini nih nah ini kalau anda punya parfum yang mahal ataupun yang biang itu biasanya timbul noda seperti ini nih nah kayak gini, ini ganggu banget ya caranya gini aja, ini ada beberapa cara cuman yang biasa saya lakukan pakenya ini, ini yang biasa saya lakukan kalau ketemu noda parfum caranya tinggal disemprot aja di bagian nodanya nodanya kita semprotin dulu sambil didiamkan sepertinya ini cuman segini ini hampir ada noda parfumnya semua tuh hampir ada noda parfumnya semua ini parfum, jadi dia kering tapi timbul nah ini yang disemprot yang kayak gini ini ampuh ini, kayak gini nah gini semprot-semprotin aja kalau yang gak ada parfumnya nah ini hilang kayak gini-gini ini nanti pakenya sodium perkarbonat sama soda as ini 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 gampang ini kalau ini gak perlu sih kalau yang dekil-dekkil kayak gini gak perlu disemprot saya cari fokus ke noda parfumnya aja nah gini gak tau mudah-mudahan kelihatan ya dan ini bisa dipakai untuk pakaian warna ya yang penting bajunya gak luntur bisa dipakai bisa dipakai di pakaian warna jadi walaupun baju kotor tapi wangi banget nah kayak gini yang cewek cuman kotor-kotor biasa kotor-kotor gini doang sih gampang ini nanti juga hilang sendiri waktu direndam ini hilang sendiri kalau yang kayak gini kalau yang sudah kesemprot awal parfumnya jadi kuning kayak gini dia jadi keluar si nodanya keluar nah ini kalau sudah disemprotin seperti ini kalau sudah disemprotin seperti ini ini sambil didiamkan sambil kita nyiapin ini aja nih yang buat mutihin nah ini buat buang dekilnya ini dekil menguning buangnya pakai ini sodium perkarbonat 4 sendok aja ini saya pakai air dingin biasa kayak karnas lagi kerja santai jadi pakainya air dingin biasa sama biasa sama soda as ya soda asnya 2 sendok wis gini aja tambahin lagi deterjen deterjennya kira-kira 1 sendok karena kerjanya lagi santai mau tak tinggal dulu soalnya jadi ini mau saya rendam nah ini air dingin nih biar percaya air dingin wis gini aja tinggal di masuk-masukin aja nah ini nanti yang kayak gini pakainya sodium perkarbonat ini nanti hilang nih kalau yang kayak gini-gini kalau yang dekil-dekil menguning jamur gitu bisa ya cuman kalau yang jamur ya pakainya air panas supaya keangkatnya cepat nah ini jadi bedanya gini kalau dia noda parfum dia keangkat tuh nodanya kalau sudah didiamkan 5 atau 10 menit dia keangkat sendiri tuh ya cuman ini ya nggak langsung hilang gitu hilangnya nanti sekalian ini sekalian dicuci tuh dia jadi yang disemprot ya pada kuning tuh kelihatan nggak sudah pasti hilang cuman ini sekalian dekilnya sekalian bablas sekalian jadi bukan cuman noda parfumnya tapi dekilnya sekalian bablas wis ini tinggal didiamkan ya nah kalau ini udah selesai nih nah ini sebelah sini udah selesai ini udah selesai ini tinggal diperse aja pakai mesin baru yang ini ini untuk menghilangkan noda-noda parfum noda minyak noda pulpin pulpen kalau nggak ada ini pakainya penghilang noda minyak kalau nggak ada penghilang noda minyak pakainya penghilang noda oli kalau nggak ada pakainya sunlake wis paling gampang pakainya dicoba dulu pakai sunlake cuman caranya dioles-olesin ya jadi caranya misalkan ini noda parfum oles-olesin aja pakai sunlake diamkan dulu baru pakai rendeman kayak gini gitu sama aja sunlake juga bisa kok kalau pakainya sunlake ya pakainya air panas kalau bisa ya supaya ngangkatnya mantep nah ini sudah saya diamkan sekitar 1 jaman nih airnya menguning seperti ini ya ini karena parfumnya ini yang sudah pada keluar kalau dilihat ya harusnya sudah bablas harusnya harusnya sudah bablas wis kalau sudah seperti ini tinggal dibilas aja kalau sekiranya ada yang masih kotor ya tinggal dibantu sikat sedikit gitu kalau untuk noda parfumnya udah bablas semua ini tinggal dibilas aja jadi asal awalnya sudah disemprot ya sudah pasti hilang nah yang disini-sini juga udah hilang nih udah bersih udah putih jadi ramuan ini untuk menghilangkan dekil memutihkan itu bisa banget walaupun pakai air dingin juga bisa ya cuman lebih lama prosesnya ini saya diamkan sekitar 1 jaman itu sudah hilang ya sudah jadi kalau saya kalau ngurusin noda nodanya sudah hilang ya sudah gak usah nunggu sampai semaleman gitu kalau sudah hilang ya sudah kalau belum hilang ya diulang lagi gitu ini sudah hilang semua tuh ini airnya juga wanginya wangi parfum ini airnya untuk hasilnya seperti ini yang dokter ya sudah bablas noda-noda parfumnya ya sudah bablas mana noda parfumnya tadi di sini sini ya udah warna 14 parfumnya 12 terkirnya juga 12 ini tinggal dibilas atau dicuci di mesin cuci juga gak papain ini sudah selesai kira-kira seperti itu aja videonya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bapak, eh, kalau angin jaksonah kan enggak, betul dulu.